Pemirsa, kondisi kelanggaan minyak goreng curah beberapa waktu lalu di Kudus, Jawa Tengah kini mulai berangsur normal. Harga minyak goreng pun kini terus turun mendekati harga ecaran tertinggi atau HET. Hal ini setelah pemerintah memperlakukan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahannya beberapa waktu lalu. Setelah kebijakan pemerintah sempat melarang ekspor minyak nabati dari kelapa sawit atau crude palm oil atau CPO. Kini harga minyak goreng curah di Kabupaten Kudus berangsur turun mendekati harga ecaran tertinggi yakni Rp14.500 per kilo dari HET Rp14.000 per kilo. Menurut Muhari, agen minyak goreng di pasar Bitingan Kudus menuturkan turunnya harga minyak goreng curah ini diprediksi karena stok yang kini mulai melimpah. Sementara penurunan harga minyak goreng curah terjadi sejak sepekan terakhir. Muhari mengaku jatah kiriman minyak goreng dari distributor kini tak dibatasi lagi. Jika dulu meminta kiriman 3 ton hanya mendapat separuhnya, kini kiriman dari distributor sesuai permintaannya. Untuk stok gimana Pak? Untuk stok susu sangat cukup. Jadi antrian gimana? Udah gak ada lagi Pak? Antrian sekarang gak ada. Minyak sudah banjir Mas. Minyak sudah, sana-sana sudah banyak yang jual minyak sekarang. Kalau adanya kran ekspornya PO ini dibuka belum ada dampaknya Pak? Belum, belum ada. Masih seperti biasa. Ya agak, agak nais. Kita pindah segera. Muhari berharap agar kelangkaan minyak goreng curah seperti sebelumnya tak terulang kembali. Dari Kudus Jawa, Tengah Tim Liputan MTV Jateng mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.